cara mematikan update otomatis pada windows 7 channel belajar komputer jaringan oke pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mematikan windows update otomatis pada sistem operasi windows 7 sebelum tutorial dilanjutkan silahkan kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe di channel belajar komputer jaringan dan tekan tanda lonceng untuk bisa mengikuti update terbaru di channel belajar komputer jaringan untuk mematikan windows update otomatis kita bisa menuju ke menu control panel control panel disini kita bisa melalui menu pencarian pada menu star dan pada kolom pencarian kita ketikan control panel kemudian enter atau juga bisa kalian melalui tombol yang ada disediakan di menu star ya tinggal klik control panel sehingga tampilannya seperti ini nanti ketika ada tampilannya seperti ini kalian tinggal cari system and security klik system and security kemudian cari windows update ya disitu ada windows update di bawah windows update ada turn automatic updating on turn or off nah kalian silahkan bisa klik ke teks yang ada di bawah Windows update tersebut sehingga munculnya seperti ini nah bisa dilihat ini adalah tampilan dari Windows update ya settingan Windows update silahkan disitu kalian cari pada menu important update ya pada menu important update itu bisa dilihat disitu ada tanda centang itu yang menandakan bahwa update otomatis itu aktif nah kita akan merubah tanda centang ini menjadi tanda silang agar nanti Windows update nya tidak aktif ya secara otomatis nah untuk merubah tanda centang ini menjadi tanda silang silahkan kalian tinggal memilih opsi yang ada di sampingnya kita rubah opsinya menjadi di never check for update dalam kurung not recommended ya paling bawah ini ya kita klik untuk never check for update dalam kurung not recommended kita centra pilih kemudian lihat tanda centangnya sudah berubah menjadi tanda silang yang menandakan bahwa Windows update kita sudah tidak aktif kemudian tinggal kita tekan OK nah ini udah menandakan Windows update yang ada di Windows 7 kita sudah di nonaktifkan dan sudah tidak aktif lagi untuk melakukan update otomatis Oke seperti itu dulu untuk tutorial cara mematikan Windows update secara otomatis pada sistem operasi Windows 7 silahkan barangkali punya komentar silahkan bisa diketikan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati